Dari tahun puluhan, sapi-sapi Jawa ini bukanlah untuk dijajakan pemiliknya untuk dijual. Namun, sapi-sapi ini tengah mengikuti ajang kontes sapi Jawa lokal yang diselenggarakan oleh Dispertanak Kabupaten Pati. Kontes rutin tahunan yang digelar di Pasar Hewan Bumi Harjo Winong ini pun menyedot antusias puluhan peserta dan dipenuhi oleh penonton. Para pemilik sapi pun berlomba-lomba berunjuk kebolehan mengikut sertakan sapi peliharaan mereka. Dalam ajang tersebut, penilaan berdasarkan kondisi fisik sapi, kesehatan, serta keindahan. Sementara itu, Suraman, salah satu pemenang juara satu kontes kategori pejantan unggulan mengatakan, baru pertama kali ini ia ikut dalam kontes sapi Jawa miliknya yang sudah tiga tahun ini ia pelihara. Asalnya ikut dalam kontes tersebut yakni untuk dapat bertukar pengalaman dan informasi dengan para peternak lain. Pasalnya sapi miliknya yang berbebot hamir satu ton ini tidak akan dijualnya, meski sudah beberapa kali ditawar dengan nilai tinggi karena akan digunakannya untuk pembibitan. Pak, sudah berapa tahun mau melihara sapi ini, Pak? Tiga tahun. Tadi juara berapa ini, Pak? Juara satu. Alasan ikut kontes ini tadi, Pak? Cantikan dan kebaikan kan kesehatan. Pak, ini pernah dianawar enggak, Pak? Ada. Berapa, Pak? 45. 45. Tapi enggak dikasih, kenapa, Pak? Enggak dikasih. Alasannya apa, Pak? Alasannya untuk masuk ke pemerintah. Pejantan bagus ini, Pak? Pejantan bagus. Buat pembibitan atau gimana? Untuk pembibitan. Pak, sudah sering ikut kontes kayak gini? Belum. Baru sekali ini? Baru sekali ini. Pak, ini sapinya ada niatan untuk dijual enggak nantinya? Enggak. Kenapa, Pak? Karena masuk ke pemerintah. Mau buat pembibitan sendiri atau gimana? Ya, untuk pemerintah semua. Pembibitan sendiri ya bisa. Dalam ajang kontes sapi Jawa tersebut, setiap pemenang dihadiahi oleh panitial berupa anak-an sapi Jawa berumur satu tahun. Diharapkan kontes tahunan tersebut dapat memberikan angin segar bagi para peternak, agar peranakan sapi Jawa tidak tergusur dengan banyaknya sapi impor yang kini berkembang pesat di negeri ini. Arief Kuniawan, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.